Intro Pemimpulan dari motor ini yaitu yang pertama Dalam melakukan setar Biasanya tuh motor-motor EV ini agak agile atau agak buas gitu torsinya Nah kita dengan sensor hull di motor ini di penggerak dinamo ini Akan menyesuaikan tuningan dari output dayanya Jadi ketika di start itu akan mulus dan memberikan wheel yang bagus untuk penggunanya itu sendiri Lalu untuk penggulan yang lain yaitu adalah power Power yang tadi disebutkan adalah 45 Nm di putaran 3000 RPM itu merupakan sesuatu yang sekiranya jarang Ditemui di motor-motor kelas mass production atau konsumen Jadi kita lebih menekankan ke power tersebut dan Kenyamanan dalam perkembangan Artinya ketika di ikutan jalannya langsung Jadi agak langsung Biasanya kalau pernah naik motor-motor seperti motor elektrik Itu kan langsung Kalau di kita ini Kita menuning Istilahnya kayak nge-setting-setting gitu Peraturan di kontrolernya sendiri Jadi Ketika pas start itu tuh Nggak langsung Ngarik gitu Nge-jimp gitu Tapi Slow Nah terus Di putaran tinggi Baru Baru Tenaganya keluar Rencana pengembangan Kedepannya itu Yang pertama kita menargetkan Bilirisasi Atau Ya istilahnya Bagaimana Motor ini bisa layak untuk Dipomersilkan Seperti itu Kita juga Mengembangkan lagi Kontroller seperti ini Terus Baterainya Dan Atau Mungkin Yang paling Bisa dilihat oleh masyarakat itu Seperti looksnya Seperti itu Dan Bodi-bodinya seperti itu Kami akan kembangkan Lebih lanjut Untuk Step Nighting Set Kami akan mampir Dan Tuk Kami akan Janjana Sniper Mereka Sniper 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 Terima kasih.